Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi sama saya, Samudin di Karisma Channel tentunya nah oke, kalau semuanya kali ini yang akan saya bahas adalah sebuah laptop varian baru, bro, punya HP di tipe HP 14 EM0222AU yang harganya ini belum di angka 4-5 jutaan rupiah nah, ini ada sesuatu yang istimewa, bro karena tipe ini, bro, memiliki pembaruannya signifikan dibandingkan tipe HP 14S sebelumnya ya guys, gak salah lama-lama, langsung aja kita simak perbedaan apa aja yang ada di laptop ini pertama, bro, laptop ini dia punya tampilan yang lebih cakep istimewa-mewahnya dibandingkan dari HP 14S, kita bisa melihat bahwa mungkin sekilas tampak sama namun laptop ini, bro, punya tampilan yang berbeda-berbeda, dia punya tampilan lebih mewah, dan ada 2 buah varna ada warna gold seperti ini kalau yang silver kayak gini, jadi bedanya itu cuma pada cover luar, sementara yang dalamnya sama-sama silver kayak gini kemudian kalau untuk materialnya, secara ini memang masih sama dengan tipe HP 14S, yaitu sama-sama pakai material full body dari plastik ABS, tapi ini lebih enteng, bro, karena poin cuma di angka 1,36 kg kemudian, untuk poin yang kedua perbedaannya dibanding seri yang lama dia itu punya layar yang bagus di mata mungkin kalau kita lihat sekilas ya laptop ini memang seperti kayak menggunakan panel IPS, padahal ini bukan IPS, bro nah, itu waktu saya ingin menentukan layarnya saya benar-benar riset, dan itu agak lebih menyebalkan daripada yang lain, karena tipe ini, bro, di website HP ini tidak ada jadi saya harus menanyakan dulu sama orang HP ini tipe HP 14, layarnya apa ya, bro ya? pakai IPS atau VA dan mereka menginformasikan bahwa tipe ini layarnya valid pakai VA yang memiliki kecerahan di angka 250 unit, resolusi full HD terimudian untuk aspektasinya di angka 16 banding 9 dan juga, dia itu anti-glare kayak gini, bro dan semisal kita mau compare nih si VA sama IPS, perbedaannya itu cuma ada dua kalau IPS, gambarnya itu cenderung lebih pekat warnanya terus untuk sudut view angelnya, dia lebih luas nah, sementara kalau si VA, bro dia ini memiliki sudut pandang yang agak sempit mirip kayak si TN, cuman bedanya yang gak buruk kalau kita lihat dari samping kiri kanan dia hanya warna hitam doang tapi, benefitnya kalau tipe VA ini, bro untuk kontrasnya lebih tinggi dibandingkan CIPS jadi, kalau kita pakai ini jenas burning terus, benefit yang kedua adalah ini malah menjaga privasi kalian ketika lagi ngerjain sesuatu di ruang publik misalkan di cafe, ataupun di ruang tunggu nah, kemudian, untuk benefit yang ketiga kalau kanan laptop ini, bro dia itu masih mempertahankan model keyboard yang ada backlightnya meskipun harganya cuma di angka 4-5 juta rupiah nah, benefit ini, bro akan menguntungkan teman-teman pasti lagi ngetik di area yang minim cahaya nah, ini kalau misalkan kalian bikin baris lain harga segini, bro rata-rata itu tidak memiliki model bagi kayak ini terus, keycapnya ini juga punya bentuk yang lebar-lebar serta pengalaman untuk penggunaan touchpad ini cukup menyenangkan, bro dia posisinya pas di tengah-tengah terus, perbedaannya sama seri yang lama memang kekurangan tipe ini dia itu, bro menghapuskan tipe colokan RC-45 nah, ini dihapuskan karena tujuannya supaya dipotasinya itu lebih tipis dibandingkan seri sebelumnya kemudian untuk benefit yang terakhir kalau kita lihat laptop ini sama kompetitor ataupun juga sama seri sebelumnya dia ini, bro, memiliki peningkatan dari sisi performa processor kalau seri lama kan dia pakai AMD Aton 3050 Series nah, yang ini, bro dia menggunakan AMD Aton 7120 Series dan processor-nya ini, bro, juga didukung oleh VGA AMD Redenam 10M yang dimana VGA ini, bro, otomatis akan membuat kebutuhan kalian yang memang suka untuk belajar ngedesain kayak Corel, Photoshop, ataupun edit pakai CapCut di laptop ini nah, ini masih oke-oke, bro belajar pakai Adobe Grammar juga bisa tapi, yang perlu mencatat adalah kekurangan laptop ini RAM-nya itu, dia masih tersolder serta penyimpanannya memang sekilas tampak gede, bro, ya 512 tapi dia itu cuma single slot doang nah, kekurangannya dia nggak upgradable kemudian, ini semisal kita compare sama merk yang lain ada salah satu produk yang punya AMD Aton yang sama seperti ini yaitu di tipe Lenovo V14 yang dimana secara harga, dia memang lebih murah, bro di angka Rp 4.600.000 cuman bedanya, si Lenovo itu penyimpanannya cuma pakai 256GB dan juga layarnya pakai panel TN serta dia juga tidak memiliki Windows tidak memiliki Office nah, kalau kalian beli ini, bro dia ada Windows-nya, ada Office-nya tampilan cakep, serta layar VA yang istimewa tadi lanjut, kita akan ngomongin tentang performa benchmark dan ini udah kita compare, bro sama spek dan juga harga yang mirip seperti ini selamat menikmati nah, jadi gini, bro ya semisal ini, kita tolak ukurannya sama data benchmark yang barusan kalian lihat tadi nah, laptop ini kan dia enak untuk kebutuhan sehari-hari enak untuk kebutuhan kalian belajar editing, gambar, atau video tapi, kalau kita mau soal gaming saya agak kurang cocok aja sih, bro karena laptop ini pas saya gunakan buat benchmark memang dia bisa, bro untuk game Genshin dan juga Valorant dan series-nya seperti kayak kalian main CSGO itu bisa cuma, catatannya ya, settingannya kita wajib mentok kiri semua terus, kadang-kadang kalau kondisinya kurang stabil dia akan tipe-tipe lockout sendiri nah, dari sini, saya bisa bilang bahwa ProSR ini, bro, memang tidak ditujukan untuk kebutuhan bermain game tersebut tapi, kalau kita pakai sehari-hari ya, ini tetap lancar jaya aja terus, untuk informasinya selanjutnya laptop ini, kalau kita lihat dari segi dayatan baterai dia lumayan, bro dikasih kapasit baterai di angka 41Wh untuk penggunaan kalian sehari-hari dia itu, mentoknya bisa 4-5 jam tergantung konfigurasi baterai dan juga dipakai buat apa serta suhunya ini dia cukup stabil, bro dia memanfaatkan single fan, single exhaust dan suhu mentoknya itu pas kita gunain untuk kebutuhan benchmark render kemudian, kita benchmark sintetis sampai gaming dia mentoknya cuma di angka 46 derajat celcius nah, suhu ini, bro tergolong suhu yang cukup stabil diukur laptop tipis dan juga mungil seperti ini jadi, kesimpulannya laptop ini, menurut saya tampilannya memang paling oke lah, bro kalau kita compare sama merek lain dan juga kita compare sama seri sebelumnya cuma, ukurannya emang tadi, bro laptop ini tidak bisa upgradable tapi, si HP sendiri kalau ngasih garansi ini juga nggak kaleng-kaleng, bro dia dikasih jaminan garansi resmi selama 2 tahun paket pembelian selain dapat laptop manual buku sama cas nanti kan juga dapat sebuah tas lempang yang bisa langsung dipakai untuk kebutuhan serari yaudah, gitu aja, bro ya saya hari ini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam josh semoga bermanfaat, kawan, oke? mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati